Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Septa Yoga Triputra Dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Akan membahas tentang 5 pertanyaan Tentang pahat Pertanyaan pertama Mengapa pahat baja dan karbon sudah jarang digunakan di permesinan? Karena pahat baja dan karbon tidak tahan panas Pahat ini akan melunak pada suhu 300-500 derajat pahreit Maka dari itu diperlukan pahat yang lebih kuat dan tahan panas Pertanyaan kedua Pada saat ini jenis pahat apa saja yang umum digunakan dalam proses permesinan? Pahat yang sering digunakan adalah pahat ISS Karena pahat ini sering digunakan di bengkel bahkan pabrik industri Dikarenakan memiliki sifat tahan haus Pertanyaan ketiga Berapa minimal ketebalan pahat agar tidak patah saat terjadinya penyayatan pada benda kerja? Ketebalan pahat bubur beragam Tapi masih banyak jenis ketebalan pahat bubur sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan Dan setiap pahat bubur memiliki ketebalannya masing-masing Pertanyaan keempat Apa yang terjadi jika kita tidak pas membuat sudut pahat yang ditentukan sesuai standar? Maka apa yang akan terjadi? Apabila pahat tidak sesuai dengan standar pengerjaan Maka hasilnya dari pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Dan juga dapat merusak benda kerja yang akan dikerjakan Maka dari itu harus memperhatikan baik sudut-sudut pahat yang akan diproses Pertanyaan kelima Mengapa banyak jenis pahat? Kenapa tidak hanya satu jelaskan? Karena setiap pahat memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing Maka dari itu setiap pahat memiliki gunaan dan cara menggunakannya masing-masing Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh